Korupsi Dan kita ketahui bersama bahwa setiap pemilihan-pemilihan itu Masyarakat selalu dekat dengan yang namanya money politik Walaupun kita tidak bisa pungkiri bahwa dalam politik itu Dalam setiap pemilihan, no money politik but politik need money Pasti ada kos politik Tetapi yang perlu kita minimalisir di masyarakat adalah Bagaimana money politik itu kemudian tidak terbudayakan Tidak menjadi budaya Agar mindset dari semua pejabat-pejabat publik Khususnya anggota DPR itu sendiri Tidak tergeser Bahwa semakin marahnya money politik Maka akan menggeser Yang tadinya niatnya betul-betul ini bekerja untuk kepentingan masyarakat Akan bergeser paradigmanya Bagaimana mencari uang sebanyak-banyaknya Karena itu yang dibutuhkan oleh masyarakat Dan itu yang diinginkan oleh masyarakat Maka kita berharap bahwa untuk menghadapi setiap Momen perpolitikan yang ada Bagaimana masyarakat untuk tidak berharap Adanya money politik dan menghindari yang namanya money politik Karena itu bisa menjermuskan pelaku money politiknya Untuk berkuat yang namanya korupsi Nah di negara kita sudah ada undang-undang terkait dengan KPK yang sudah dua kali direvisi Namun yang terakhir ini banyak mengalami penolakan dari berbagai elemen masyarakat Karena menganggap bahwa ada pelemahan kinerja KPK di dalamnya Nah ada enam poin di dalam undang-undang KPK tersebut Yang katanya melemahkan Yang pertama adalah dengan adanya aturan dari KPU Terkait dengan bisanya kembali mencalonkan Ex-kara pidana koruptor Dan itu salah satu saya pikir yang kembali lagi Ke siapapun yang terlibat di dalamnya Untuk bagaimana membekali diri kita Ketika terjun di dalam dunia kepolitikan tersebut Untuk bagaimana menjadi orang yang terbaik Sehingga terhindar dari yang namanya korupsi Mudah-mudahan kita semua menjadi bagian dari tersebut Termasuk teman-teman media Dan semua elemen masyarakat Saya pikir itu tanggung jawab kita bersama Untuk bagaimana terhindar dan menanggu lagi yang namanya korupsi